40, ada yang 250 bahkan seperti radiologi itu sangat kompetitif. Tapi yang saya tahu, yang saya kenal dokter-dokter Indonesia itu skornya bagus-bagus loh. Ada yang bahkan sampai keterima, the only female radiologist, the only Indonesian radiologist, ada dokter Indonesia sudah di Amerika. Terus ada yang skornya tinggi-tinggi, ada yang jadi dokter OBGYN, jadi pintar-pintar dokter-dokter Indonesia itu. Nah selanjutnya, yang dibutuhkan untuk memilih program spesialis itu adalah clinical experience. Clinical experience itu diperlukan untuk nantinya kita dapat letters of recommendation, surat rekomendasi dari dokter yang tempat kita magang lah istilahnya. Nah ini tuh nanti soalnya diminta oleh program, bahwa kita tuh sudah ada pengalaman clinical experience di Amerika. Karena kan sistem healthcare-nya itu beda. Kita harus membiasakan juga dengan electronic medical record di Amerika itu seperti apa. Bisa belajar insurance policy di Amerika. Karena sistem healthcare di Amerika sangat tergantung dari asuransi. Nah clinical experience itu setidaknya at least satu bulan lah. Jadi dokter yang kita magangin tuh bisa evaluasi bagaimana kinerja kita. Nah bagaimana kita mendapatkan clinical experience di Amerika? Maka biasanya itu international medical graduates untuk mencari clinical experience itu dari perusahaan. Jadi ada perusahaan yang bisa membantu mencarikan dokter-dokter atau rumah sakit atau klinik yang kita bisa magang. Kita bisa jadi bisa shadow dokternya atau observe. Atau yang lebih bagus itu kalau kita bisa hands on. Jadi seperti kita untuk koas. Jadi kita lihat pasien, anamnesis, physical diagnosis. Terus nanti kita report ke dokternya seperti apa. Terus kita masukkan di electronic medical record. Itu yang hands on, yang lebih bagus. Yang biasanya program tuh lebih suka kalau clinical experience itu hands on. Dibanding hanya observe yang kita cuma ngeliat aja dokter. Kita nggak disengaja yang megang pasien. Atau kalau misalnya sudah di Amerika, itu biasanya bisa bertanya-tanya. Kalau kenalan ada dokter, langsung aja tanya. Can I shadow you? Atau saya punya teman dari Venezuela yang knock on door to door. Dia ngasih CV-nya. Nanya ke dokter-dokter itu saya boleh shadow nggak? Dan akhirnya dapat pengalaman shadow. Jadi beda-beda. Tapi kalau misalnya mau gampang dan budgetnya ada, itu bisa pakai perusahaan. Nanti langsung dicarikan untuk clinical experience-nya itu. Selama ini saya clinical experience itu di private practice. Di rumah sakit juga ada. Dan kemarin ini foto yang terakhir saya, waktu di Texas, di Houston. Ini saya pakai perusahaan karena koronavirus, pandemi. Jadi dokter-dokter itu semuanya tutup buat shadow work. Buat nggak ada rotasi, nggak ada student. Tapi saya harus tetap ada passion exposure experience untuk bisa daftar spesialis. Jadi mau nggak mau saya harus pakai perusahaan. Dan ini sangat hand on kemarin. Alhamdulillah. Selain itu, ada nilai tambah dari program. Kalau kita punya research atau bahkan publikasi. Bisa publikasi di Indonesia. Atau bisa juga mencari volunteer research kesempatan di Amerika. Itu bagus. Nah saya itu juga volunteer juga nilai plus buat program. Bisa di fleek klinik. Atau saya dulu volunteer di nursing home. Atau assisted living facilities. Kalau di sana itu seperti rumah jompo. Karena primary care di sini itu punya harus health check sebulan sekali. Ke nursing home. Sebagian dari program geriatriknya. Nah di sini ada istilahnya top ING friendly residency program. Jadi memang ada program spesialis yang international medical care itu lebih banyak mendaftar. Itu biasanya di internal medicine, family medicine, atau pediatrics. Ini namanya primary care. Jadi biasanya ini lebih rata-rata. Memang dokter-dokter lulusan internasional yang di residency ini. Tapi tidak menurut kemungkinan juga kalau memang mau mencoba di residency yang lebih kompetitif. Seperti saya sebutkan sebelumnya dokter-dokter Indonesia banyak yang ada di objiwaian, generic, pathology, radiology. Dokter junior-genior kita di Trisakti juga sudah ada banyak yang di internal medicine. Bahkan ada lulusan persepti yang sudah jadi spesialis hematologi-onkologi di Amerika. Nah ini the match. Match ini the final destination dari semua perjuangan, dari semua ujian step one, step two, step three, volunteer ini. Ini yang ditunggu-tunggu untuk semua dokter-dokter. Either di Amerika atau dokter-dokter internasional. Kalau kita match itu berarti kita sudah keterima di program spesialis pilihan kita. Ini setahun sekali. Biasanya ini big celebration during the match. Ini proses residency ini biasanya tiga tahun. Setelah residency kita bisa praktek mandiri atau bisa juga lanjut. Kalau mau ambil spesialis kita bisa ambil fellowship. Nah ada banyak AMG yang baru first time apply, langsung match. Tapi banyak juga yang mencoba dua, tiga, empat kali baru match. Ini memang seperti tes kesabaran, tes perseveran kita. Sampai mau sekuat apa kita to reach our dream. So, in summary, jadi kalau misalnya memang mau berniat untuk mencoba praktek di sini, itu harus pertama menurut saya harus persiapkan mental. Karena ini bukan jalan yang mudah. It's a long road and it's not better process. Kalau misalnya itu harus siap mental dan juga siapkan strategi. Seperti misalnya, oh kayaknya saya mau praktek primary care. Jadi oke, at least belajarnya itu seperti apa untuk dapat skor sekian, sekian, sekian. Nah rata-rata biasanya itu belajar untuk USMLE, step one, step two. Mahasiswa itu spend 6 sampai 8 jam per hari untuk ujian. Setelah itu juga strateginya berarti, oh berarti saya harus cari clinical experience dari dokter yang mau saya nanti ambil spesialisnya apa. Seperti itu. Nah yang kedua itu kita harus punya support system. Karena seperti saya bilang tadi, ini jalan yang panjang, jalan yang berat. Jadi harus ada at least keluarga yang mendukung kita, financially support juga. Selain itu juga harus perseverance, jangan menyerah. Karena sukses itu pasti harus ada persistence, ada failure, ada sacrifice, disappointment. Juga kita harus punya dedikasi, punya disiplin yang kuat. Tapi kita pasti bisa kalau kita kerja keras. Dan terakhir, saya cuma bilang, winners are not people who never fail, but people who never quit. Jadi anybody can do it kalau memang kita mau kerja keras. Terima kasih. Nah selanjutnya saya akan share resource kalau misalnya mau cari info lebih lanjut silahkan. Atau mau hubungi saya langsung juga buat nanti kita, saya pasti bisa bantu. Mudah-mudahan insya Allah. Terima kasih. Terima kasih Dr. Boni. We give a big applause, virtual applause for Dr. Boni. Tepuk tangan virtual untuk Dr. Boni. Presentation sangat baik dan sangat memotivasi. Jadi dapat saya simpulkan bahwa persiapan mental dan strategi itu sangat penting sekali ya dok. Kemudian juga support system dari keluarga, kemudian juga secara finansial, kemudian juga perseverance. And then also root heart, sacrifice, pengorbanan. Keliatannya sangat panjang, tapi kalau kita lalui insya Allah kita akan bersenang-senang kemudian. Begitu dok. Iya betul. Tanyaannya para peserta sekalian ditahan dulu kita dengarkan lagi presentasi yang tak kalah menariknya dan sangat menarik. Dua-duanya, both of you. Luar biasa, pembicara berikutnya yaitu Dr. Yulianti Dwi Kusuma, FACP. Beliau juga adalah alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sakti Angkatan 92, satu angkatan dengan saya dan Dr. Rani. Dan banyak lagi teman-teman di sini. Ada Dr. Gandhi, ada Dr. Maya, Anugrah Maya, ada Dr. Ira, dan sebagainya. Dr. Yastin cukup ramai sekali angkatan 92 kelihatannya. Saya akan membacakan sedikit CV beliau yang panjang dan harus saya short cut. Baik, Dr. Yulianti saat ini dia menetap di Sepana, Georgia. Pendidikan tentu saja dari Dr. of Medicine dari Fakultas Kedokteran Universitas Sakti. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan dan di Postgraduate Training Internal Medicine Residency Program Mercer University, Memorial Health University Medical Center di Sepana, Georgia. Kemudian pengalaman bekerja. Oke, mungkin banyak sekali tapi saya mulai dua terakhir saja ya dok. Dua terakhir itu Agustus 2008 sampai dengan Juni 2012 sebagai as physician, sebagai physician internal medicine di Memorial Medical Associates Sepana, kemudian juga yang sekarang ini sejak bulan Juli 2012 beliau adalah physician dan juga president internal medicine, internal medicine of Sepana, di Sepana. Nah kemudian prestasi luar biasa, banyak sekali prestasinya beliau tahun 2020 as a winner as internal medicine doctor by Sepana Magazine. kemudian runner-up, best internal medicine doctor, Sepana Magazine juga, winner 2019. Kemudian distinguished quality physicians 2009 sampai 2019, luar biasa, Memorial Health Partners. nah kemudian juga fellowship American College of Physicians 2015, third place, research and scholarly activity internal medicine, MHUMC Sepana, tahun 2008. Saya harus wajah semua ini kalau prestasi ya dok. kemudian akademik achievement award by, oh ini, best student award, pediatric, Risakti University. Nani, 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 ini juaranya 92 Nani. Oke, iya, tahun 95-96. Eh, 95-96. Kemudian akademik achievement award by EGC Indonesia tahun 94. and also nominated best student for Shakti University Award Indonesia tahun 93. Sangat membanggakan sekali. Kemudian professional activity, beliau adalah presiden di Sepana Health Network Board of Manager, Sepana. Kemudian ambulatory medicine sector, mercy medical school, Sepana, member, Memorial Health Partners. Oh my God, so many things. Banyak lagi. Kemudian, ya, tentu saja beliau sudah punya beberapa publikasi, banyak sekali. Kemudian research juga, involved di research. Ada seperti yang pernah, ini menang ya dok ya. Evolution of ALV thrombus indilated cardiomyopathy, Case Report and Data Review regarding Antical Oblations Reset Day, ya dok. MHUMC, Sepana. Kemudian juga Evident Based Medicine, ACP, MHUMC, Sepana, Januari 2008. Dan banyak lagi yang lainnya. Saya nggak mau panjang lebar, nanti habis waktunya untuk membacakan sisi dokter yang luar biasa. Saya persilahkan, dokter Yulianti. Dari Yuli, mau share dari sana apa saya bantu? Coba kita share. Sudah pinter ya dokter Nani. Oke, siap. Selamat pagi dokter-dokter. Terima kasih dokter Nani, dokter Nani, dan Pak Dekan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan coba share step-step yang saya tempuh untuk study dan praktek di Amerika. Mohon maaf kalau kata-kata saya campur aduk dengan Inggris, Sunda, dan Indonesia. Mudah-mudahan presentasi saya juga bisa membantu dan menginspirasi angkatan-angkatan sesudah saya. Oke. Saya mulai dengan background. Ini foto kenang-kenangan waktu di medical school. Ini saya di Anatomy Lab dan Biology Lab. Mudah-mudahan dokter Ritwan dan dokter Victor juga hadir. Dokter Victor saya lihat tadi. Oke. Ini teman-teman dulu, my partner in crimes. Sayang, dokter Nani nyelip kali di belakangnya. Bukan asisten anatomi, kimia. Asisten anatomi semua. Asisten kimia. Ini foto diambil tahun 1992 waktu Wisuda Sarjana Pendokteran. Ini adalah foto sumpah dokter. Nah ini ada dokter Nani sebelahnya aku. Seperti yang sudah diterangkan dokter Boni sebelum diterima sekolah, kita harus ambil ujian. Ujian persamaan. Ujian-ujiannya itu ada beberapa step. Dokter Boni sudah menjelaskan step-stepnya secara detail. Ini saya coba masukkan slide mengenai harga ujiannya. Kalau sudah lulus ujian, kita dapat sertifikat namanya ECFMG. Dalam data di ECFMG in 2018, itu dia menyatakan kalau seperempat dokter di US itu sebenarnya adalah consist of international medical graduate. Seperti saya dan dokter Boni. Preparation buat ujian emang tidak gampang. Itu sedikit struggle. Tapi itu bergantung. Sewaktu saya masuk preparation, saya harus ujian TOEFL, step 1, step 2. Dan clinical skill evaluation saya ambil di Philadelphia. Seperti dokter Boni jelaskan, itu ada aktor-aktor kita harus eksamin, history, and physical, and then make the diagnosis and make the treatment for 10 cases. Terus step ujian step 3. Jadi untuk saya, ketika saya melakukan semua preparation, itu took saya 2 tahun untuk selesai semuanya. Jadi, you can do it, but probably some... Ada dokter yang sudah di Amerika mau ujian, Mbak Riana P. Sakti. Tapi jangan putus atsa, walaupun itu lama ambil ujiannya. Sekarang ada tempat kursus namanya Kaplan Medical. Ini tadi Boni juga sudah menyebutkan. Ini Kaplan Medical itu ada bantu untuk persiapan. Mereka ada opsi seperti lecture di kelas, lecture online, question bank. Mereka juga bisa apply, bantu apply visa student. Tapi kamu harus hadir di live lecture. So, dia bisa bantu untuk visa student. Nah, setelah lulus semua ujian, ECFMG certification diberikan, residency process is begins. So, we can start with the ECFMG certification, juga butuhkan letter of recommendation seperti yang Dr. Boni sudah bicarakan. Kita juga butuh resume and personal statement. Nah, medical school transcript juga harus dilegalisir dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Semua data-data ini kita masukkan ke IRAS, download di IRAS. IRAS itu seperti organisasi yang untuk membantu aplikasi for residency. So, if kita sudah download semua, nanti IRASnya kita bisa instruksi untuk kirim bundle application kita ke rumah sakit yang kita mau daftar. Jadi, rumah sakit ada program-program yang kita bilang sama IRAS, oke, saya mau kirim ke sini, ke sini, ke sini. It's not cheap. Nah, inilah saatnya membolongkan calengan. Setelah itu, rumah sakit akan memberikan kiriman undangan untuk interview. Terus, selama proses interview, kita, seperti ini, kita mendaftar 10 rumah sakit, 10 rumah sakit mengirim interview. Kita melakukan interview untuk beda-beda waktu. Setelah interview, kita akan tunggu. Kalau Dr. Bonnie bilang, kita akan ada match. Bulan Maret biasanya itu match. Jadi, rumah sakit itu akan ranking kita, dan kita ranking rumah sakit. Nanti di-match with computer generator. Tapi sebelum tahun 2008, kita itu sebenarnya ada pre-match. Untuk internasional medical graduate, kita bisa offer pre-match. Itu seperti istilahnya, kalau dokter-dokter di Amerika, semua universitas graduate sini, mereka semua pakai generated computer. Kita sebagai internasional medical graduate, sebelum 2008, itu kita ada bonusnya, kita bisa pre-match. Jadi, dia nggak usah ikut matching. Aku dulu dapatnya pre-match. Jadi, nah, setelah mereka matching, setelah tahun 2008 mereka matching, mereka akan mengirimkan surat penerimaan. Tahniah, kamu terima kasih ke program ini. Kamu akan mulai pada Juli. Jadi, Alhamdulillah, aku diterima di Residensi Internal Medicine di Memorial Health University Medical Center. Ini foto rumah sakitnya. Ini juga foto kotanya yang di bawah. Di sebelah kanan bawah itu foto lokasi, di mana savana. Florida itu agak ke bawah sedikit, itu tempat boni. Ini adalah rooster internal medicine, pediatric and family medicine separoh. Di atas itu internal medicine itu ada PGY1, PGY2, and PGY3. Ini rooster yang aku ada fotonya itu pas aku PGY3, senior year. Ini adalah gambar kelas untuk program kita. Internal Medicine itu cukup besar. ini juga ada gambar kelas. Jadi, jumlah grup saya itu cuma tujuh residen. Cuma dua residen yang aslinya American graduate, selebihnya adalah internasional medical graduate kayak saya dan Dr. Boni. Jadi, internal medicine itu residensinya ditempuh selama tiga tahun. PGY1, PGY2, and PGY3. rotasi di residensi internal medicine itu biasanya selama satu bulan. Jadi, satu bulan ganti rotasi, satu bulan ganti rotasi. Inpatient or rawat inap dan ICU rotasi itu ada jaga malamnya. Night float tugasnya itu cuma jam 7 malam sampai jam 7 pagi doing admission in the emergency room. Ambulatory medicine itu kayak klinik, klinik outpatient. Dan kita juga ada rotasi spesialtis seperti pulmonologi, kardiologi, neurologi, dan sebagainya. Itu juga sebulan sekali. Kita ada outpatient klinik. Jadi, kita diberikan pasien. Outpatient klinik biasanya itu satu kali seminggu. Selama during internal medicine rotasi saja. Jadi, kalau kita rotasi di kardiologi, kadang-kadang kita tidak ada internal medicine klinik. Tapi tetap kita harus merawat pasien-pasien yang diberikan. Jadi, jagalah pasien-pasien itu. Semoga sehat selalu and stay alive until you can hand me down to your junior. During residency, kita juga ada kuliah dan lecture. Daily morning report itu discuss interesting case. Itu dilakukan sebelum rounding untuk perawat inap. Daily lunch conference itu untuk membicarakan topik seperti research, evidence-based, or journal. Setiap hari Jumat, kita ada big grand round. itu fotonya yang di bawah sebelah kiri. Itu grand round, biasanya kita undang speaker dari luar membicarakan topik-topik mengenai internal medicine. Dan ini juga ada CME kreditnya. Jadi, setiap kali hadir, kita lapor, kita dapat CME. Satu lagi, conference itu, MNM conference itu once a month. Kalau bisa, jangan sampai jadi presenter di conference ini. soalnya ini adalah Morbidity and Mortality Conference. Membicarakan kasus-kasus di mana pasien-pasiennya KO. Jadi, apa yang harus dilakukan dan apa yang harusnya tidak dilakukan itu dibahas mengenai masalah MNM. Ada pepatah bilang berangkit-rakit dulu, bersenang-senang kemudian. Kita tidak ada salahnya kalau kita berangkit sambil bernyanyi. Kalau jaga malam sepi, ya kita main Charlie Angel. Atau latihan presentasi biar pede. Grup jaga malam itu consist on three group. Jadi, one is the senior, the other two is the junior. So, the senior is leading the team. Jadi, kalau ada admisi dari IR, itu biasanya yang di pager itu seniornya dulu. nanti baru seniornya akan mengasih case-nya ke junior untuk memulai kasusnya, HNP, treatment plan, treatment plannya langsung dibelikan ke nurse-nya. Untuk lulus dari residensi, kita harus partisipasi in a research day. Boleh pilih case report, poster, or research. so, I choose the case report. Alhamdulillah, aku bisa dapat third place. This is the research that I did to graduate for internal medicine residency. Me? Me? Okay. Okay. Sorry, dokter. Yes, okay. Ini adalah, ini picture-nya diambil waktu saya graduation. Ini di tahun 2008. Setelah lulus, itu ada step-step lagi. Step pertamanya itu untuk state licensing. Jadi, pilih state yang kamu mau tinggal. Seperti Dr. Bonnie di Florida, saya di Georgia. Jadi, saya harus apply state licensing di Georgia, boleh. Itu prosesnya cuma paperwork and money. Nah, disarankan juga untuk ambil board exam. Jadi, setiap specialty itu ada board exam-nya. Untuk internal medicine itu namanya ABI-M. ABI-M itu untuk certification tiap 10 tahun. di Amerika kita bisa praktek tanpa board exam. Untuk state licensing saja yang perlu. Tapi, biar talk chair, bagusnya sih board certified. Nah, setelah itu baru kita job hunting. Di sini ada rumah sakit-rumah sakit yang juga oke untuk sponsor visa. Jadi, kita bisa disponsor untuk working permit. This is my first real job in United States. So, after finish residency, saya ditawarkan kerja di Memorial untuk stay di outpatient clinic. Ini fotonya diambil setelah mereka menerima dua new graduates untuk memperkenalkan di Memorial Community. lifelong learning is part of our profession. So, continuing education is a must. So, setelah itu saya mencoba masuk member sebagai SCP. Jadi, SCP itu adalah National Association yang mengepala internal medicine in nationwide. So, kalau berpartisipasi dalam medical conference dalam beberapa tahun, kita bisa disponsor untuk jadi fellow. Setelah saya praktek dengan Memorial beberapa tahun, saya juga partisipasi mengajari residen, internal medicine residen, family practice residen, OBGYN residen saya juga ajarin. Terus juga mercer medical student saya juga terima di klinik untuk mereka ambulatory rotasi. Tahun 2012, saya kangen dengan masa-masa dulu praktek di Indo. Terus, kepingin coba lagi, bulan Juli 2012, saya sewa gedung untuk mulai praktek soal. ini, mati mencari semoga di mas bawah peserta mohon di unmute ketika pembicara sedang berpresentasi. Terima kasih. Silakan dokter Yulik. Oke, nama kliniknya adalah internal medicine of Savannah. Ini foto diambil waktu kita pembukaan prakteknya, ini dengan staff-staff yang pertama. setelah berkeringat mencari sesuap nasi dan segengah memberlian, saya berhasil membeli tanah bersama dengan mentor saya. Akhirnya, saya membangun gedung untuk mencari internal medicine of Savannah di 2015. di 2015. Ini adalah new sitenya, 2015. Ini adalah my staff jadi untuk pertanyaan padakan bedanya praktek di Amerika dengan praktek di Indonesia itu, kalau di Indonesia saya rasanya kalau sakit baru ke dokter. Kalau di Amerika itu, kita ada wellness exam. Jadi, kita punya pasien sendiri. Jadi, saya buka klinik, saya punya terima pasien. Kalau saya maunya pasien cuma 2 ribu, ya pasien cuma 2 ribu, saya stop. Nah, pasien itu nanti ada datang setahun sekali untuk check-up. Tapi, kalau pasiennya ada diabetes or hypertension, dia mesti check-upnya lebih sering. Jadi, tiap 6 bulan untuk lab work. Nanti kalau pasien saya sakit, batuk pilek, teleponnya ke kita. Nah, kita jadwalkan untuk datang ke klinik. Bedanya. Setelah 4-5 tahun saya praktek, akhirnya internal medicine of Savannah dikenal juga di masyarakat Savannah. ini artikel di South Magazine. Saya juga diberikan kesempatan untuk tampil di faces of South Magazine yang cuma keluar 4 tahun sekali. Tahun lalu, internal medicine of Savannah got voted for runner-up, but with God bless, tahun ini kita dapat number one. Okay, this is what we are dealing right now. So, IMOs is currently also facing what you guys facing in the current pandemic. photo ini diambil bulan Maret sewaktu saya mengambil COVID pertama COVID test. So, we have lost some of our dear colleagues during this pandemic. It is a heartbreaking. so, I will wish that everybody else please always wear the goggle, the shield, or the good mask. So, for all of you who fight in the front lines, we'll be walking side by side with you. So, your sacrifice and hard work will not go unnoticed. You are the true heroes. Don't forget that. So, during the COVID-19 juga, internal medicine or practice outpatient is the America switching gear to telehealth. So, pasiennya itu di rumah, kita di kantor atau kita juga di rumah. Jadi, mereka pakai videoconference built-in in the electronic health record. We call it electronic health record here or EHR. So, nanti kita jadwalin pasien, nanti pasiennya cuma tinggal klik untuk videoconference seperti Zoom seperti ini. Cuma beberapa kasus yang kita bisa lakukan soalnya kita tidak bisa meng examin physical. So, it's kind of hard. So, just do your best. We also, internet meds of Savannah also was known to have been nominated for the frontline champions for COVID-19. So, I know it's not easy. It looks like a slow moving process like Dr. Bonnie said and it's hard working struggle but it's not and look impossible until it's done but you can do it. So, remember why you started don't give up and find a way you need to dream big and achieve high. If I can do it, you can do it. Thank you. Oke, terima kasih Dr. Yuli. Big applause, virtual applause for Dr. Yuli. Terima kasih. Baik, saya tahu teman-teman semua, para peserta sudah tidak sabar ingin bertanya. Pesan yang ingin saya emphasize dari apa yang disampaikan oleh Dr. Yuli adalah don't give up and find a way and also ketika kita belajar kedokteran berarti adalah lifelong learning. Betul ya dok? Lifelong learning dan juga ketika kita praktek memang sedikit ada sistem yang mungkin berbeda everything with all with appointment kalau mau ketemu dokter semua seperti itu dan mungkin lebih tertata tapi ada minusnya tentu saja kita gak bisa anytime langsung oh mau ketemu sekarang semua harus appointment kadang-kadang mau ANC juga harus booking dulu nanti bulan ke sini baru bulan keberapa baru bisa begitu ya dok oke kita masuk ke sesi tanya jawab silahkan mungkin raise hand atau mau menuliskan di chat silahkan atau mau langsung berbicara saya buka untuk ketiga penanya pertama oh ini ada mungkin boleh langsung ya saya ikbal dari angkatan 2017 izin ingin bertanya silahkan dokter ini mungkin agak sulit menemukan ikbal saya membuka mute kalau ikbal bisa buka mute boleh saja kalau gitu saya banyakan aja oke assalamualaikum selamat pagi dokter-dokter perkenalkan saya ikbal dari angkatan 2017 izin bertanya dengan kuliah di US apalagi ambil medical school tentu memerlukan biaya yang cukup besar dan selain itu harus memikirkan biaya daily need apakah ada beasiswa dengan jumlah besar seperti LBDP namun dari US government kemudian atau dari universitinya dan apakah fellowship setara dengan consultant di Indonesia dan apabila ambil residensi di luar namun mau praktek di Indonesia apakah perlu penyetaraan lagi untuk spesialisnya dok panjang pertanyaannya dok mungkin bisa langsung dijawab saya ke dokter Yuli nanti mungkin dokter Boni bisa menambahkan kita langsung jawab aja ya ini kalau medical school disini itu tergantung state medical school atau private medical school kalau mercer itu private medical school itu kira-kira satu semesternya kemungkinan 20 ribu US dollar sampai 50 ribu US dollar itu medical school jadi ngulang lagi kalau seperti saya dengan dokter Boni saya sudah selesai medical schoolnya jadi masuk ke Amerika itu kita nggak usah sekolah lagi kita hanya ikut ambil ujian persamaan nah kalau nanti diterima residensi kita nggak bayar kita dibayar nanti residensi kita ada gajinya jadi kita bisa hidup dah pas-pasan gitu jadi kalau kamu Iqbal itu angkatan 2017 berarti kamu sudah selesai medical schoolnya kalau sudah selesai masih tahun 2000 sudah baru 3 tahun semester semester ke 7 ya kalau begitu dia bisa ikut USMLE step 1 di Indonesia ada Prometric Center nya kan nah kayak Boni mungkin lebih tahu itu kamu Iqbal nggak usah mengulang lagi kecuali kalau memang Iqbal mau mengulang lagi ya gitu 20 ribu sampai 50 ribu per semester kalau ada info mungkin dari LPDP yang dari US jadi seperti itu Mas Iqbal jawaban dari Dr. Yuli mungkin Dr. Boni mau menambahkan Dr. Boni silakan jadi menambahkan seperti Dr. Yuli bilang kalau Iqbal sudah mau selesai itu bisa mulai belajar buat USMLE mumpung masih fresh basic science kalau seperti saya sudah zaman dulu banget basic science sudah lupa jadi harus benar-benar ngulang lagi semuanya kalau misalnya seperti dokter-dokter dari Amerika itu biasanya dia tahun pertama tahun kedua medical school langsung belajar USMLE langsung belajar buat step 1 langsung ujian step 1 jadi pas mereka selesai lulus langsung bisa daftar residensi jadi Iqbal kalau misalnya mau langsung nggak usah balik medical school lagi langsung aja belajar USMLE bisa ngambil ujiannya juga di Indonesia juga ada Prometic Center di Jakarta ada beberapa teman-teman saya dokter-dokter dari Indonesia itu ngambil step 1 di Indonesia juga kalau misalnya mau banyak tanya-tanya ada Facebook Indonesia Indonesian Medical Doctors Club di Amerika itu ada mereka sangat welcome mereka sangat membantu pilih Prometic jangan yang suka mati lampu dokter Yuli dan dokter Boni ini tadi rupanya ada tambahan sedikit dari pertanyaan Iqbal apabila ambil residensi di luar misalnya di US namun nanti akhirnya mau kembali ke Indonesia untuk praktek apakah perlu penyetaraan lagi untuk spesialisasinya atau ada info dok kalau mau masuk lagi ke Indonesia mereka harus persamaan lagi ada dokter Nani memang waktu saya memang bukan dari Amerika tapi dari Filipin masuk ke Paru juga ada mereka akan stasis satu tahun jadi kayak revising kan mungkin kasus-kasusnya berbeda apalagi Amerika dengan Indonesia yang sama-sama Asia saja juga kasusnya berbeda kalau Filipin memang hospital base dokter Yuli dan dokter Boni kalau kita kan university base mereka hospital base juga tergantung hospitalnya jadi satu tahun mereka mengulang nanti ujian negara seperti kami juga di sini itu Dr. Hardy Hi Dr. Hardy Dr. Hardy Dr. Victor kameranya belum dinyalain oke kita bisa proceed dengan next question silahkan ada lagi pertanyaan lagi dari Cynthia selamat pagi dokter nama saya Cynthia dari angkatan 2003 oke izin bertanya untuk yang sudah spesialis di Indonesia dan ingin mengambil program Hello Shape Radiology consultant misalnya pediatric radiology di USA step by step apakah sama dokter mohon arahannya silahkan dokter kalau radiology biasanya ada preliminary preliminary itu bisa untuk internal medicine satu tahun jadi dia harus apply residensi juga jadi mesti apply residensi internal medicine setahun baru nanti apply radiology tahun kedua tapi biasanya ada juga yang apply bareng jadi internal medicine sama radiology apply in the same hospital jadi the hospital know that the second year you transfer to the radiology bisa sih cuman setahun aja residensinya mungkin sudah terjawab ya Dr. Kony mau menambahkan sama jawabannya ya memang kalau misalnya spesialis ini biasanya harus melalui preliminary di internal medicine satu tahun setelah itu baru masuk lagi ke fellowship ke spesialisnya biasanya juga ini sangat-sangat kompetitif biasanya jatahnya buat US graduate tapi tidak menutup kemungkinan ada dokter Indonesia juga yang radiologi di Amerika sekarang yang tadi sebutkan itu dokter ya oke oke terima kasih atas jawabannya next question dari Laras Selah Assalamualaikum selamat pagi dokter perkenalkan saya Laras dari angkatan 2017 mohon izin bertanya selama dokter berada di US atau di belahan bumi yang lain pasti terdapat beberapa perbedaan budaya apa yang paling terasa berbeda ketika dokter berada di Indonesia dan berada di luar Indonesia dan apa perbedaan kurikulum atau kegiatan yang paling terasa perbedaan atau dampaknya selama dokter berada di US terima kasih dokter yang pasti tidak ada MPMP kecuali kita bikin sendiri ya dok Boni jawab dulu deh silahkan dokter Yuni oke kalau cultural ya kalau di Indonesia itu kayaknya lebih gotong royong jadi kalau residensinya itu kita bergrup kita benar-benar kompak benar gak Rani kalau kita satu rotasi sama saling membantu kayak di Amerika itu individual you just have to survive ya kadang-kadang kalau kamu dapat yang bagus bagus yang dapat yang enggak ya hati-hati jadi mereka dengan tenasin ya dengan tenasin jadi jadi culturalnya itu bedanya begitu juga karena banyak internasional medical graduate ya jadi blending with all culture gitu loh jadi gak cuman orang Amerika sama orang Indonesia aja kan nanti banyak Asia masih ada Jerman juga ada Kanada ada mereka juga beda-beda tapi memang strengthnya untuk grup itu lebih bagus di Indonesia nah terus pertanyaannya apalagi itu kultural doang ya kalau food udah tau deh ya hamburger beda sama hot dog yang paling terasa perbedaannya ya itu tadi ya dok ya karena yang di sini kita teamwork paling membantu kalau di sana individual sekali ya terus juga di Indonesia ya bedanya kalau di Indonesia itu kita cuma sama stetoskop sama mikroskop diagnosa deh kalau di sini ada ada laboratori ada radiologi ada cosex 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 citi scan citi scan ya enaknya gitu enaknya jadi di Indonesia kan wah kalau kupinya gak bagus gak diagnosa ada itu iya betul silahkan ada yang mau ditambahkan dari pengalaman dokter Yuli kalau dari kultur komunikasi dokter pasiennya juga beda kalau di Indonesia pasien itu yang nurut banget sama dokternya tapi kalau misalnya di Amerika kadang-kadang dokternya nurut ke pasiennya jadi dikit-dikit dituntut jadi biasanya itu suka kebalikan yang suka kadang-kadang dokternya yang nurut ke pasiennya iya betul sekali paling sama saya rasakan juga walaupun saya di Malaysia kelihatannya almost same culture tapi sebetulnya quite different ya sangat berbeda sekali antara ini yang terasa juga sudah mungkin karena ada banyak influence dari luar dan mereka banyak sekali mayoritas mungkin hampir 50% juga mereka migraine jadi dari orang-orang luar jadi sudah terasa itu dok which is kalau di Indonesia kita lebih banyak teamwork-nya saling bekerja sama di sana sangat sendirian gitu loh nah itu yang paling terasa ya makanan tentu saja sedikit berbeda tapi beda rasa gitu beda rasa beda rasa betul-betul ini juga udah males banget kalau saya sih pemakan segala saya karnivora yang penting saya halal dan enak dan enak banget dokter Nani mungkin tadi menambahkan dokter Boni dan dokter Yuli kan sudah membicarakan step-step yang seperti tadi diseritakan clinical skill nah clinical skill sebenarnya di Indonesia itu sudah mulai sejak kurikulum 2005 jadi kita namanya OSCE Objective Structure Clinical Examination jadi ada pasien simulasi jadi dokternya masih sebagai dokter nanti belajar menganamnesis pasien sudah dilatih misalnya saya spesialis paru dilatih kamu nanti pasien TB TB itu gejalannya ini nanti dilatih sama saya sebagai penguji saya akan melatih tapi kalau untuk physical examination memang dia meriksa nanti dikasih tahu hasilnya misalnya dok saya akan meriksa inspeksi thorax apakah thoraxnya simetris dok apakah gerak nafasnya simetris gitu-gitu nanti saya kasih tahu hasilnya ya simetris apakah palpasinya ada nyeri tekan dan sebagainya sehingga dia bisa menyimpulkan hasil dari physical examination kemudian mengajukan pemeriksaan penunjang saya akan memeriksa fototorak dok ya fototorak ditemukan sekian-sekian terus saya berikan fototoraknya dia akan menganalisis mendiagnosis dan merencanakan tata laksana sampai edukasi sampai dia nanti akan edukasi akan merefer pasien ini jadi di Indonesia clinical skills sudah terbiasa ini mahasiswa masih sama melakukannya kalau dibandingkan dengan dulu berbeda sekali jalan slightly different dok dari masa kita itu slightly different kita dijorokin kekasianan disini dilatih dulu bedanya kalau di bedanya kalau aktor disini tuh benar-benar kayak misalnya sampai ada pasien yang yang pura-pura wheezing itu dengar kedengeran kalau kita itu agak sulit tapi kalau pasien jiwa pintar-pintar pasien jiwa pintar pasien neuro pun neuro dia bikin pasialis paresa dari hos pasialis pintar pinter mencong-mencong itu dia pintar paresa ya dilemes-lemesin gitu bisa Rani di Indonesia sekarang pasien-pasiennya lebih kritis gak kalau sebenarnya pasien terpengaruh oleh media sosial media jadi kayak covid sekarang itu banyak hoax yang beredar sehingga mereka pemahamannya salah itu media sosial sangat berpengaruh di Indonesia jadi kalau kesimpulan saya analisa saya ketika saya kembali ke Indonesia jadi pemahaman disini mereka orang Indonesia berada di sekarang berada di tahap antara mau menjadi kritis atau belum kritis seperti yang previously sebelumnya nah sebelumnya yang masih manggut-manggut ya dok ya dok nah sekarang mereka di tengah-tengah sedang mencari belum juga menjadi yang sudah tahu semua sehingga dapat menghujat si dokter tapi dia berada di antara di tengah-tengah jadi antara dia mengerti dan antara dia to find out whatever they want to know terus sudah gitu jadi dia begitu ada kritisnya juga tapi banyak sekali mereka akan percaya dengan hoax yang beredar nah kemudian terus menghujat atau sebaliknya seperti itu jadi ada berada di intermediate sekarang di tengah-tengah itu yang agak sulit mungkin ya pemahaman sudah mulai ada tapi ya seperti itu analisa saya mungkin berbeda dengan analisa teman-teman yang lain kita akan kembali ke pertanyaan jadi kita diskusi saya tidak akan mau menyempitkan diskusi kita hari ini kita akan terluas lagi kemudian ada pertanyaan dari dokter Evi dokter Evi Untoro informasi kayaknya dokternya dokter Evi mau bertanya tentang fase adaptasi setelah pulang dari luar negeri oh ini fase adaptasi ini kayaknya tadi menjelaskan dokter Nani menjelaskan ada namanya fase adaptasi setelah pulang dari luar negeri tadi ada pertanyaan oh iya baik ini sudah apakah dokter Evi mau diperjelas lagi atau sudah terjawab tadi ya dok oke baik kemudian lagi dok oh ini yang sudah spesialis apakah ada batasan umur dokter Evi itu yang nanya Ghandi 92077 oh dari dokter Ghandi dokter Ghandi angkatan 92 gak ada batasan umur ya dokter ada batasan umur ya gak ada itu foto saya kelas picture itu ada satu cewek American graduate itu umur 50 ini yang perbedaannya ya dokter ya perbedaan antara di luar negeri dengan di Indonesia dia tidak ada batasan umur dalam belajar seperti saya juga ada experience ibu adik dari bapak angkat saya di Swiss itu dia sudah pensiun dari PDAM kalau di sana perusahaan air minum kemudian di sekolah lagi ambil nurse boleh kemudian dia bekerja di ini sebagai di pantai jompo setelah padahal dia sudah 50 lebih ya udah pensiun tapi dia masih bisa ambil nursing nah itu yang sangat menarik perbedaannya antara luar negeri dengan disini dimana tidak ada batasan umur disini juga tidak ada sebenarnya dokter Nenning tapi ada beberapa seperti spesialis spesialis kita tidak boleh kalau lebih dari 35 tergantung dari itunya ya kalau nursing apakah boleh jangan bilang spesialis tidak boleh 35 angkatan saya banyak yang di atas 35 oke tapi kalau saya mungkin bisa menambahkan kalau misalnya misalnya ada persyaratan dari program social science itu minta ada beberapa yang minta oh kami cuma mau first graduate jadi gak boleh lebih dari 3 tahun dari last year of graduation atau lebih dari 5 tahun ada beberapa yang seperti itu juga program-program tapi biasanya kalau misalnya biasanya bilangnya preferred gitu masih bisa lah di masih bisa tapi banyak pengalaman karena mereka kan gak boleh diskriminasi soalnya disini kan jadi seperti itu jawabannya kemudian oke is it dokter saya Edward Faisal untuk istilah spesialis di Indonesia dan di US apakah ada perbedaan istilah spesialis seperti dokter Yuli kan dengan FACP kemudian kalau di Indonesia dengan spesialis penyakit dalam kemudian karena di Colorado ada spesialis palliatif dan juga dan juga diavaluasi grade-nya di bawah MSC selain itu spesialisasi di US durasi waktunya juga berbeda mohon informasinya silakan dokter oke jadi kalau nama sih gak beda gak ada belakangnya tapi belakang itu biasanya kayak aktivitas dalam continuing education biasanya jadi kalau misalnya internal medicine ada SCP kamu bisa ikutin terus SCP continuing medication jadi kamu dapat fellow in SCP kalau nanti juga ada fellow di kardiologi fellow di family practice but that's not because of your fellowship kalau udah finish fellowship ya namanya tetap MD nah tapi udah abis fellowship itu kamu harus ikutin lagi continuing education sebelum dikasih title-nya di belakang nama gitu oke terus pertanyaan kemudian tadi pertanyaannya apakah ada ini selain itu spesialisasi di US apakah durasinya berbeda setiap oh ya beda tadi slide saya ada beda-beda kalau internal medicine cuma 3 tahun family medicine 3 tahun palliatif itu harus internal medicine dulu baru 1 tahun lagi palliatif kalau gak salah radiologi itu 5 4-5 tahun kalau gak salah kalau surgery itu 4-5 tahun itu beda-beda jadi yang paling cepat ya internal medicine pediatric family medicine mungkin begini dokter Yuli ada ada bidang yang berbeda contohnya di Jerman itu bedah vaskular dia kalau kita kan BTKV gitu ya mungkin nanti dia kaitannya lebih ke vaskularnya kalau kita kan torak kardio-vaskular itu mungkin perbedaannya ya ada perbedaan ya nanti bisa kalau lagi begitu jawabannya kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ini ternyata di bawah ada 10 lagi saya akan memilih kemudian selamat siang dokter perkenalkan saya Cantika dari FK Undip Semarang selamat siang FK Undip aduh senang sekali ya ternyata ada FK lain juga bergabung menarik berarti topik kita mohon izin bertanya untuk dokter yang praktik di luar negeri apakah setiap 5 tahun masih mengurus perpanjangan STR di ID dok bagaimana cara untuk memperpanjangan STR selagi berpraktik di luar negeri mohon arahan dokter oh ini pengalaman saya ini ya silahkan dok perpanjangan apa maksudnya 5 tahun sekali STR kan kita punya STR kan STR itu Indonesia Medical Council oke oke kalau kalau surat izin praktek maksudnya surat izin praktek itu disini itu berdasarkan state-nya kalau state-nya bilang tiap 2 tahun sekali atau tiap 3 tahun sekali ya tiap untuk dokter Yuli untuk Indonesia jadi ketika dokter Yuli berada di luar negeri yang asing yang terluka asing gitu nah STR-nya itu diurusin gak untuk ID ya kayaknya atau mungkin berbeda seperti ID dokter Nani kalau dia kan kalau gak mau praktek di Indonesia kayaknya gak masalah ya jadi begini dokter Boni mungkin ada jawaban saya punya jawaban sendiri jadi ini pengalaman saya untuk yang di luar ketika saya berpraktek di Malaysia kebetulan saya lebih mudah dibandingkan dengan dokter Yuli dan dokter Boni tentu saja tahapannya karena saya sekolah di sana langsung saya bekerja di sana jadi semua hospital yang mengurus jadi saya tidak melalui ujian-ujian kalau enggak kalau kita sendiri mau bikin memang harus ada step-stepnya harus ujian juga harus banyak sekali yang dipersiapkan tapi karena saya tadi langsung jadi langsung bekerja sehingga semua rumah sakit dipermudah nah kemudian bagaimana dengan STR di ID untuk kita dapat registrasi dari Malaysian Medical Council itu saya bersurat dulu dapat rekomendasi dari ID jadi memindahkan saya ke Malaysia meng-handover saya nah kemudian dipindahkan Malaysia menerima Malaysian Medical Council menerima kemudian memberikan saya surat tanda registrasi STR-nya versi sana kemudian APC annual practice certificate nah yang mana kalau baru awal-awal pertama dikasih 6 bulan dulu kemudian baru 1 tahun nah setelah itu setelah kita berpraktik di sana di hospitalnya kan di tempat saya bekerja nah kemudian itu otomatis saya sedang dipegang oleh Malaysia nah tapi saya melapor ke ID saya melapor ke ID dan ketika saya kembali juga saya melapor oh saya sudah kembali membawa surat juga dari Malaysia Medical Council mengembalikan saya ke Indonesia ini dokter Nandi sudah kembali tolong dan di sana dia bekerja dan di sana dia tetap ketemu pasien jadi seperti itu dok kalau di Amerika bagaimana dok di Amerika kalau nggak balik lagi ke Indonesia kita nggak nggak terus-nerusin tapi kalau di Amerika sendiri emang ada begitu juga kalau mau praktek terusin kamu harus recertification rasanya mungkin bisa seperti tadi ya dari Amerika ID Medical Council di Amerika mungkin membuat surat rekomendasi untuk dokter Yuli kembali ke Indonesia dan bergabung dengan ID di Indonesia atau melapor dulu ke KKI seperti itu mungkin ini itu ke Niki nggak mau ditinggalin siapa tahu siapa tahu masa tua di sini siapa tahu memberakhir tua jadi mungkin dapat dijawab dokter Cantika dari Udit ini dari angkatan kita dokter Indra Kelana selamat pagi dokter Yuli dokter Boni saya Indra Kelana nggak usah kenalan kali ya dokter Indra ya 92 udah kenal mau bertanya keadaan di sana kalau di Indonesia kan masih terjadi perdebatan tumpang ini saling klaim suatu kompetensi atau tindakan contoh contoh dokter spesialis sihat dan spesialis bedah plastik serta dokter gigi bedah mulut yang mengklaim tindakan pada fracture facial termasuk nasal sinus mandibula dan beberapa contoh lainnya bagaimana kalau di sana dok saling klaim this is my ini area saya gitu oh iya ada nggak seperti itu ada ada we have an overlap ya overlap hand surgeon itu bisa orthopedics tapi bisa juga plastik surgery terus mata juga bisa plastik surgery bisa dokter mata terus kalau di sini juga bisa mau surgery juga dok saya mau surgery ya mau surgery bisa juga plastik surgery ada di sini ada 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 tapi ya pasiennya yang milih pasiennya misalnya maunya ke dokter tangan untuk orthopedics atau plastik surgeon kalau mau lebih ke kosmetik ya plastik surgery gitu itu biasanya di sini pasiennya yang milih nggak nggak berebutan dokter berebutan ya nggak saling klaim ya dok ya no oke be profesional oke baik mudah-mudahan terjawab dokter Indra kemudian dari dokter Irmia ya beliau bertanya masalah SIP apakah di luar ada batasan jumlah berpraktek di suatu rumah sakit jadi harus maksimal berapa rumah sakit gitu seperti di Indonesia kan maksimal tiga gitu kan dok kalau di sana bagaimana dok apa boleh buka warung di mana-mana begitu boleh aja kalau kuat semalaman jadi unlimited ya dok ya nggak ada batasan kalau di sini kan ada ada dua macam kalau internal medicine ya satu hospitalis satu outpatient saya outpatient di klinik aja hospitalis itu cuma jaga di rumah sakit jadi kalau saya ada pasien ke rumah sakit yang menjagain si hospitalis jadi saya nggak usah ke rumah sakit nanti udah selesai di discharge baik balik lagi ke outpatientnya yang di hospitalis itu dia bisa magang jadi dua hari hospital ini dua hari hospital sana dua hari gitu kalau kuat berapa aja boleh ya jadi seperti itu ya sekuat Anda baik terima kasih dokter Yuli dokter Boni ada momen menambahkan sebenarnya sudah menjelaskan semakin panas ini kelihatannya semakin banyak pertanyaan oh ini dokter Yuli dengan dokter Boni tidak ngantuk karena sudah midnight almost midnight di Amerika ini ada Endang Nuriyandi angkatan 99 katanya mau bertanya via voice silahkan mungkin di unmute Endang Nuriyadi terima kasih dokter Nani halo dokter Yuli halo dokter Boni ini saya Endang Nuriyadi angkat 99 ya 20 kali per menit ya ini saya mau apa ya bertanya juga sharing ya sharing dalam point of view sebagai pasien sebagai pasien di klinik di US jadi saya pengalaman waktu saya ada internasip di kota di sana istri saya mau berobat istri saya mau berobat ke dokter kandungan mau periksa kehamilan ceritanya nah itu saya kan hanya sebagai waktu itu saya sebagai internasip cuma sebulan di Boston kemudian mencari appointment itu luar biasa susahnya karena telepon ke sini ke telepon pendok jadwal tunggu sebulan jadwal tunggu tiga minggu sedangkan saya gak punya waktu selama itu untuk menunggu dan akhirnya dapat ada yang paling cepat dan dengan prosedur yang menanyakan asuransi itu panjang sekali sampai kita juga harus mengetahui karena asuransi saya sebagai travel insurance itu kan juga mereka harus nanya ininya nanya itunya dan lain sebagainya akhirnya adalah klinik yang bisa nah terus udah ketemu dokternya dokter OBGYN di anamnesis lumayan lengkap lumayan dari dari ujung sampai bawah sampai atas tuh ditanyanya lumayan lengkap kemudian kemudian tapi gak diperiksa gak saya bingungnya tuh gak diperiksa gitu maksudnya pemeriksaan fisik yang misalnya kalau disini kan apa langsung OBGYN kan pakai USG transvaginal atau USG abdomen atau lain sebagainya ini gak saya pikir oh kata dokternya oh USG abdomen nanti ya di klinik sebelah ya oh gitu oke kita sih ikut aja gitu kan kemudian ternyata apa ya pemeriksaan USG itu ultrasound-nya itu dengan dokter radiologi gitu kan kalau saya pikirkan oh dokter OBGYN sekalian USG kan kalau disini kan juga kalau orang hamil diperiksaan sebagai USG hamilanku ini gak dengan dokter radiologi gitu kemudian ya sudah kita ikutin prosedur aja kita apa namanya ultrasound ke radiologi diperiksaan USG gak ada masalah kemudian ya itu insuransnya insuransnya ternyata kalau ultrasound yang cuma cek gitu itu gak masuk ke untuk yang insurans jadi bayar gitu kan dan saya lihat di apa namanya di bill gitu kan kalau untuk dokter OBGYN aja wah luar biasa ya harganya masih berkali berpuluh-puluh kali dari Indonesia saya terkaget-kaget dengan ultrasound juga saya lupa berapa ratus US gitu ya untuk pemeriksaan itu aja gitu jadi sih pertanyaannya sih memang kalau disana untuk yang radiologi untuk pemeriksaan ultrasound itu memang dedicated hanya untuk radiologi diagnostik ya dok ya dok dokter Yuli ya dok gimana jadi disini itu memang betul ada radiologi tapi disini juga ada OBGYN yang melakukan mereka USG-nya mereka jadi mereka ada yang kalau itu mungkin kamu mungkin resident klinik mungkin gak tahu juga deh soalnya kadang-kadang itu ada resident klinik yang dia USG-nya itu beda jadi dikirim ke radiologi jadi radiologi dia juga nanti ada resident yang yang nyoba-nyoba tapi disini di Savannah OBGYN-nya punya USG sendiri mereka malah lebih suka USG sendiri dibanding dia mereka bilang radiologi gak bisa ngebaca USG obstetric tapi emang betul disini itu kalau cari dokter kalau pasien baru itu agak susah makanya kalau di Indonesia itu kalau sakit baru ke dokter jadi ngantri aja tapi kalau disini kamu harus establish care with your primary care jadi kalau nanti kamu sakit dia bisa sediain kamu besok datang gitu tapi kalau new patient itu biasanya panjang itu nyalisnya oh 3 months from now ya udah baik nah makanya disini itu ada urgent care or emergency room biasanya kita ralatnya ke situ gitu oh iya oke oke oh iya untuk di internal medicine sendiri itu untuk subspesialisasinya itu bagaimana dok disana apakah dengan pendidikan tambahan berapa tahun gitu jadi internal medicine itu 3 tahun kalau kamu mau radiologi kamu preliminary program doang 1 tahun internal medicine terus ke radiologi nah kalau kamu mau pulmonology kardiologi neurologi itu internal medicine harus finish 3 tahun baru boleh subspesiality jadi cuma radiologi doang yang butuh 1 tahun doang internal medicine yang lainnya harus finish internal medicine 3 tahun tapi ada subspesiality nanti ada tapi kardiologi juga nanti ada interventional non-interventional humanology itu disini gabung sama ICU jadi ya tambah lagi 3-4 tahun lagi jadi total kemungkinan bisa 8 tahun oke terima kasih dokter hai Bob good luck ya hai Bob thank you terima kasih dokter 9-8 ternyata nanti-nanti aku mau mau coba say hi dokter Victor halo oke ada dokter bangun pramujo halo bangun dokter bangun ini adalah dari dokter dewaruci kamu tahu dewaruci dewaruci kapal dewaruci ya itu pernah pernah mampir di savana nah dokter bangun ini dokter kapalnya jadi kita mana nih mana nih aku pin nanti bangun udah sarah ya SPBS dia udah SMS sih halo bangun halo dokter bangun oke ada lagi yang mau di say hi dokter Yuli dokter Victor halo he's quiet oke next oke 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 jadi emang bener ya ternyata teman-teman sekalian para peserta bener-bener kedokteran itu lifelong learning bener-bener lifelong learning oke kemudian ada juga pertanyaan ini waduh dari dokter malah dokter malah angkatan 92 juga ini satu angkatan dengan kita kenapa sih radiologi bisa lebih lama dibandingkan dengan internal ya ada tadi ya dok ada tambahan satu tahun gitu ya ada di sini enggak ya berbeda ya sendiri-sendiri ya ya soalnya radio malah ini radiolog ya Yul ha? malah ini radiolog sekarang udah jadi radiolog betul-betul malah sebetulan radiolog ya malah soalnya di sini radiologinya kan dia mesti belajar X-ray CT MRI terus di sini juga radiologi juga melakukan procedure kan ultrasound guided CT scan guided biopsi breast biopsi taroid biopsi everything jadi dia step-stepnya tuh karena itu karena dia mereka belajar di X-ray juga musculoskeletal CT scan CT body CT brain jadi dia harus semuanya itu harus bener-bener diajarin nah setelah 4 tahun itu mereka ada fellowship lagi kalau misalnya radiologinya mau ke breast ya 1 tahun lagi ke breast gitu jadi ya makanya begitu dia interaksi aja oke baik kita lanjutkan nih Joyce Philadelphia dia ingin bertanya jika sudah spesialis ophthalmologist di Indonesia dan mau pindah ke US tadi sudah disebutkan ya prosedurnya ya tapi ini dari udah spesialis nih dok gimana apakah bisa harus melalui tetap step 1 step 2 step 3 tetap start from the beginning tetap 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 harus pass USMLE tetap USMLE ya semua oke jadi begitu untuk Joyce Philadelphia oke selanjutnya adalah oke ini nah selamat pagi dokter terima kasih banyak atas ilmunya oke perkenalkan saya Ella dari angkatan 2019 oh oke adik-adik kita ini maaf dok saya ingin bertanya dok apabila mahasiswa kedokteran ingin mengambil program spesialis tetap di Indonesia lalu melanjutkan subspesialis ke luar negeri dan selanjutnya ingin kembali lagi oh yang tadi ya apakah perlu melakukan program penyetaraan ya memang harus dilakukan ya untuk siapa Febrina harus dilakukan tadi sudah ditanyakan apakah dokter mengetah kebijakan mengenai hal ini ya memang kebijakannya adalah harus melalui penyetaraan dulu ya oke kemudian ada say hi from Revalita untuk hello Bonnie hey Rita nah kemudian dari Azrahera Putri selamat pagi dokter perkenalkan saya Azra angkatan 2019 juga nih saya boleh minta PPT yang dipresentasikan hari ini dok terima kasih sebelumnya kalau mungkin PDF barangkali kalau diizinkan saya akan share PDF-nya PDF ya supaya share PDF ya oke nanti terima kasih terima kasih sukses ya dokter Nani mau say hello sama pembicara dokter Eli silahkan dokter Eli say hi untuk hai dokter Boni dokter Yuli selamat siang selamat selamat menilang pagi mungkin dokter Boni sama dokter ini gak kenal sama saya mungkin ya gak begitu kenal karena waktu masih di PSK itu kebetulan saya juga sedang studi S2 bagaimana kabarnya di sana sehat semua ya terbo nih dokter ya mungkin saya sedikit sharing aja jadi saya tuh punya banyak sepupu di sana yang juga jadi dokter di Amerika jadi om saya itu menikah di sini dia sudah dokter lalu di sana dia ke Amerika untuk sekolah spesialis paru kemudian dia sampai punya anak tiga sampai akhirnya anaknya tiga-tiganya jadi dokter di sana satu dua di Florida yang satu di mana ya lupa saya Boni juga Florida ya di Florida ya dia satu radiologist satu internal medicine di Florida yang di Florida itu ya oke salam kenal sukses selalu buat dokter Boni dan dokter Terima kasih dokter luar biasa kiprah dokter-dokter Indonesia di internasional nanti minggu depan kita lanti ketemu lagi dengan yang dari Korea dari Jerman ya untuk para peserta baik kita sudah sampai di akhir semua pertanyaan rasanya sudah terjawab terima kasih para pembicara dokter Yuli dengan dokter Boni kita sudah say hi dari dokter Bangun saya tadi mau pin videonya belum berhasil dokter Bangun lama tak jumpa sukses selalu ya di sana katanya dokter Yuli kemudian ini apa oh izin oh ada lagi satu lagi apakah private practice di US harus melakukan penelitian kemudian di Singapura untuk internal medicine dan general internal medicine asumsinya kalau sudah ambil nephrologi apakah di sana boleh praktik seperti general internis gitu jadi maksudnya dia udah nephrologi di Indonesia gitu ini oh iya di Singapura di Singapura oh di Singapura kalau nephrologi kesini ya harus mulang lagi residensinya pokoknya di Indonesia tetap harus ulang itu sama orang iya di Indonesia juga harus penyetaraan jadi seperti itu ya Edward Faisal nah glory sehat selalu dan sukses buat semua terima kasih kita sudah hampir ke penghujung acara dokter Yuli dokter Boni tentu saja kita akan mengumumkan pemenang Door Prize hari ini saya persilahkan kepada Ketua Panitia baik terima kasih memang saya memberikan kesempatan untuk Door Prize cuma saya harus melihat